selamat menikmati Pada video kali ini kita akan membahas 10 provinsi dengan pendapatan per kapita terendah di Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis katulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseanya Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayahnya sebesar 1.910.931 km persegi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 270.203.917 jiwa saat ini Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah bisa terlihat dari pendapatan per kapita tiap penduduknya lantas apa itu pendapatan per kapita? pendapatan per kapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah jadi pendapatan per kapita adalah total penghasilan suatu wilayah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut semakin tinggi pendapatan per kapita suatu wilayah artinya masyarakat di daerah tersebut semakin makmur dilansir dari Badan Pusat Statistik berikut 10 provinsi termiskin di Indonesia berdasarkan PDRB per kapita tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah Ibu kotanya adalah kota Semarang dengan jumlah penduduknya sebanyak 36.743.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 28.362.000 rupiah menjadikan Provinsi Jawa Tengah berada di urutan 10 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Lampung Ibu kotanya adalah kota Bandar Lampung dengan jumlah penduduknya sebanyak 9.082.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 28.064.000 rupiah menjadikan Provinsi Lampung berada di urutan 9 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Ibu kotanya adalah kota Pontianak dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.471.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 26.774.000 rupiah menjadikan Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan 8 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Aceh Ibu kotanya adalah kota Bandar Aceh dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.334.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 26.063.000 rupiah menjadikan Provinsi Aceh berada di urutan 7 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Gorontalo Ibu kotanya adalah kota Gorontalo dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.181.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 25.392.000 rupiah menjadikan Provinsi Gorontalo berada di urutan 6 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Bengkulu Ibu kotanya adalah kota Bengkulu dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.033.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 24.230.000 rupiah menjadikan Provinsi Bengkulu berada di urutan 5 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Ibu kotanya adalah kota Mamuju dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.437.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 23.073.000 rupiah menjadikan Provinsi Sulawesi Barat berada di urutan 4 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Ibu kotanya adalah kota Ambon Ibu kotanya adalah kota Ambon dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.863.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 17.708.000 rupiah menjadikan Provinsi Maluku berada di urutan 2 provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu kotanya adalah kota Kupang dengan jumlah penduduknya sebanyak 5.388.000 jiwa PDRB per kapita per tahun provinsi ini adalah 13.298.000 rupiah menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di urutan pertama provinsi termiskin dari 38 provinsi di Indonesia Ya demikian pemirsa 10 provinsi dengan pendapatan per kapita terendah di Indonesia Mudah-mudahan sedikit bermanfaat serta menambah pengetahuan buat kita bersama Selanjutnya jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini kami minta maaf yang sebesar-besarnya Tunggu video kami selanjutnya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!